Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Memulihkan perjalanannya secara berurutan kepada Galatia, Frigia Untuk apa? Untuk mendukungkan hati para murid Itu sebabnya, paragraf ketiga hari siapa tetang dikatakan Satu hal yang mengesankan tentang perjalanan ini adalah Bahwa itu merupakan perjalanan Paulus yang terakhir Yang dicatat dalam kitab kisah Paulus melakukan itu sebagai seorang merdeka Lukas mencatat lagi satu perjalanan yang lain kali ini ke Roma Tapi sebagai seorang tawanan Apa yang akan terjadi? Pada perjalanan kaya Yesus, dia bertemu dengan seorang Apolos Perlu sederhana ketahui bahwa Apolos merupakan seorang yang fasilida Seorang murid Yesus Seorang yang telah menerima pengajaran Yesus Dan seorang yang berbicara dengan semangat Bahkan dikatakan, ia juga telah membaptis orang-orang percaya Namun ia mengetahui hanya baptisan Yohanes Yang dibaptis Bahkan dikatakan, Apolos berkelanakan Yesus selama hidupnya di dunia Tapi setelah itu berpindah dari itu dan mungkin kembali ke Alexandria Dan hal ini menjelaskan bagaimana akhiran priskirab memberi dia pelajaran lanjutan Dengan kata lain, Apolos merupakan seorang murid Yesus yang sangat bersemangat Yang banyak membawa murid-murid ke dalam kebenaran Tuhan Bahkan dikatakan bahwa kisah Apolos ini dihubungkan dengan kisah 12 murid Yesus Dan murid-murid yang Paulus temukan di Ephesus Waktu tiba di Ephesus, apa yang Paulus lakukan? Saudara-saudaraku, setelah tiba di Ephesus Paulus menjumpai 12 saudara yang seperti Apolos Yang telah menjadi murid-murid Yohanes membaptis Itu dikatakan dalam Alpha Omega, Juli 7, halaman 237 dan 238 Pada pelajaran hari Minggu, paragraf keempat Dengan kata lain, ketika murid-murid atau orang-orang percaya dibaptis Baptisan siapa? Ada Apolos Namun fokusnya bukan ke sana Bahkan dikatakan di sini pada paragraf terakhir hari Minggu dikatakan Kita harus memandang baptisan baru Mereka dalam terang situasi unik Mereka bukanlah datang dari demunasi krisian lain Juga tidak mengalami pertobatan Mereka hanyalah diintegrasikan ke dalam kekrisianan aliran utama Mereka menerima roh dan berbicara di bahasa-bahasa yang mungkin berarti Mereka adalah murisonaris Kristen Seperti Apolos yang sekarang sedang dimampukan untuk bersalasih Tenterius Kristus Kemana saja ia pergi Artinya apa? Murid-murid yang percaya pada Yesus banyak sekali yang menjalankan hal tersebut Bahkan dikatakan menyebarkan penggabaran Injil ke seluruh dunia Itu sebabnya, setelah Paulus berkhotbah di Ephesus Maka Paulus juga masih melakukan pelayanan di Ephesus Bahkan dikatakan dia berkhotbah berpindah-pindah Bahkan ketika dia tidak boleh berhutbah depan umum Maka dia berhutbah Ke ruang kuliah tiranus Bahkan dalam peristiwa ini Lukas menggambarkan Pelayanan Paulus Seluruh provinsi telah diinjil dengan apa? Dengan kiat Yang paling luar biasa dikatakan Allah menggunakan Paulus Untuk menunjukkan kasihnya Menunjukkan mujizatnya Bahkan Paulus bisa menyembuhkan orang sakit Bahkan sampai satu sapu tangan Atau kainnya pun dikatakan Mempunyai khasiat untuk penyembuhan Itu sebabnya Paulus merasakan bagaimana kuasa Tuhan berlaku baginya Bahkan dia percaya Bahwa Tuhan telah menggunakan dia Untuk menjadi juru kabarnya Setelah dia puas di Ephesus Saudara-saudara ketahui Dia memutuskan pergi ke Jerusalem Saudara-saudara kau Bahwa di Jerusalem Ini merupakan suatu tempat Dimana banyak sekali Para orang-orang parisi Ahli taurat Bahkan yang menghalangi Penginjilan tersebut Bahkan dikatakan Ketika Paulus bermaksud Menyerahkan dana yang terakhir Kumpulkan untuk Meringkankan kemiskinan Geja di Jerusalem Pengumpulan harta ini Dipungut apa Untuk membantu Orang-orang miskin Atau umat percaya di Judea Pada zaman Kaisar Claudius Dan pada saat itu Paulus mencari dana buat itu Bahkan dikatakan Paulus menerima risiko Apun asal bisa membantu Apa yang dia telah Yakinkan Paragraf ke terakhir Hari Senin dikatakan Perlawanan pasti berkaitan Dengan kekafiran Yang sangat terancam Dengan pelayanan Paulus Motivasi Demetrius Sebenarnya adalah jelas Keuangan tetapi Ia berhasil Terbalikkan Itu menjadi masalah agama Karena kuil Artemis Termasuk salah satu Dari tujuh kanian purba Yang berada di Ephesus Apa Ada perlawanan Salah satu Dari Demetrius Dan itu sebabnya Paulus tetap Belanjutkan apa Pelayanannya Bahkan dikatakan Pada hari Selasa Dan hari Rabu Paulus pergi ke Troas Ada apa di Troas Ketika Paulus ke Troas Ia singgah Seperti biasa Pada hari Sabat Dan pada hari pertama Dalam minggu itu Dikatakan mereka berkumpul Bersama-sama Mecahkan roti Saudara-saudaraku Itu mengindikasikan Perjamuan Tuhan Namun Perlu kita ketahui Ayat inilah yang sering digunakan Oleh Banyak orang Yang mengatakan Bahwa hari Sabat Yahudi telah diganti Untuk Sebagai hari kebaktian Menjadi hari minggu Namun Kalau saudara baca Paragraf bagian akhir Hari Selasa Dikatakan Cara manapun Konteks kisah 2.17 Menunjukkan bahwa Pertemuan itu Bukanlah pertemuan Grade yang regular Tapi pertemuan khusus Mereka Dikatakan Khusus karena mereka Akan memberangkatkan Paulus Pada pagi berikutnya Sulit untuk dimengerti Bagaimana peristiwa Peristiwa yang tersendiri Dan tidak bisa jadikan penunjang Untuk pengurusan hari minggu Dan itulah Faktanya Dengan kata lain apa Pertemuan pengumpulan Perjamuan Dan pengumpulan Persembahan Itu lakukan pada hari minggu Bukanlah hari kebaktian Setelah itu Dalam perjanjian ke Yerusalem Paulus hingga di Miletus Dan dia sampai di sana Sempat Dintakan kata-kata Perpisahan Apa yang dia buat Karena dia katakan Setelah peristiwa ini Dia akan pergi ke Kota Roma Itu sebabnya Paulus percaya Bahwa ia tidak akan Kembali ke Asia Kekawatan Paulus Bukannya tidak beralasan Kenapa Paragraf kedua Mengatakan Gereja Yerusalem Memandang dia Dengan sedikit keraguan Kalau bukan permusuhan Karena masalah lampaunya Sebagai penganyiannya Dan injil Bersunat Yang ia beritakan Artinya Bagi penguasa Yahudi Ia tidak terbira Seorang pengkhianat Itu ditekankan Pada paragraf ketiga Bahkan dikatakan Di sini Dalam paragraf keempat Paulus juga Mempunyai lebih banyak Keprihatinan Dalam kisah 20, 28, 31 Kenapa Karena Paulus Mempunyai perhatian Bagaimana Pemimpinan Gereja Yerusalem Harus menangani Masalah guru-guru palsu Yang ia bandingkan Dengan serigala buas Yang berusaha Menyesatkan Dan berusaha Kabanan Jomba Jadi di dalam Gereja itu pun Di hari-hari terlalu Gereja Bahaya guru-guru palsu Itu nyata Seperti di Raja Salomo Artinya apa Paulus banyak apa Menolong mereka Untuk menghadapi guru palsu Dan Perakhir Ditir Tirus Dan Kaisaria Maka Paulus Dengan jelas Melakukan perjalanan Ketika Lukas Mencatat bahwa Masih Menuju di Salep Rasul itu Menggunakan Satu minggu Ditirus Di Pantai Fenisia Dimana kapal Membongkar Barang Namun Tapi buat disana Saudara-saudaraku Paulus Memutuskan Untuk apa Untuk melakukan Pelayanan disana Bahkan dikatakan Saya akan bacakan Saudara-saudara Bagaimana Paragraf pertama Pagi poin kedua Poinnya adalah Roh mungkin telah Menunjukkan kepada Orang Kristen Ditirus Bahaya yang menanti Paulus Di depan Maka dari Kepedulian Sama manusia Mereka menganjurkan Supaya dia tidak Meneruskan niatnya Paulus sendiri Tidak pasti Mengenai apa yang terjadi Pada jenis Banyak orang-orang Percaya menganjurkan Agar dia tidak apa Tidak baju Perjalanan menuju Ke Jerusalem Karena apa saudara Karena mereka Sudah melihat apa Adanya masalah Bahkan Agabus Seorang Nabi Jerusalem Yang diperlengkap Pada peristiwa kelaparan Tersebut Jangan jelas Melihat Apa yang akan terjadi Itu sebabnya Paragraf terakhir Dikatakan Mereka yang ada Bersama Paulus Dampaknya Menjadi pesan Agabus Sebagai suatu amaran Bukan sebegitu Membuatan Karena itu mereka Berusaha dengan Segera cara Meyakinkan Rasul Supaya Jangan pergi Ke Jerusalem Namun Apa yang buat Paulus Paulus berketetapan Untuk pergi ke sana Bahkan Sebagai penutup Alpha Omega Jadi tujah laman 3334 Mengatakan Belum pernah Rasul untuk mendekati Jerusalem Bukan susah hati Yang amat susah Ia menyadari Bahwa ia akan Menemukan sedikit Sahabat dan banyak musuh Ia sedang mendekati Kota yang menolak Membuang anak alat Dan atasnya Bergantung Ancaman kemarahan ilahi Artinya apa Paulus tetap Berani Maju Demi apa Demi pekebaran inggir Bahkan pekeran tersebut Membuat dia apa Semakin terkenal Itulah perjalanan Paulus Yang ketiga Yang membuat dia apa Yakin Bahwa dalam percaya kepada Tuhan Melayani Tuhan Menginjil Semuanya akan bisa Dilewati dengan Baik Semoga Tuhan berkati kita Dan kita ikuti Roh pelayanan Paulus Tuhan berkati Kita sama-sama turut kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena rahmatmu Kami telah mempelajari Pelajaran yang Indah pada saat ini Berkati hambamu Dan juga para sahabat kami Di tempat ini Terpuji nama Tuhan Dan bersihkan berdoa Aamiin Terima kasih Terima kasih